Ayo Kata kan lebih oke dari Nyanyi dikit Nyanyi Ayo tantang dong Ayo dong Pancar dikit Ayo 1, 2, go Sepanjang hidupku Hanya ingin bersamamu Di setiap waktu Di setiap waktu Oke jadi perkenalan dulu Aku Angel Dan ini adalah Calon suami aku Wow Duren Duren Goldwin Yustantio Panggil aja koko Goldwin Gold itu emas Wind itu menang Jadi saya memenangkan emas Jadi kita berdua bikin konsep Dujaren kenapa Karena dia duren Aku jaren Duda keren Dan janda keren Jadi Dujaren Itu Kita pengen mengkampanyekan Buat semua duda-duda Dan janda-janda Yang kita udah riset Ada 400 ribu Duda dan janda Di Indonesia Supaya tidak minder Supaya tetap percaya diri Dan percaya bahwa Nasib itu Kebahagiaan Itu masih berpihak pada kita Contohnya kita berdua Bisa disatukan Sama yang di atas Bisa dipertemukan Dan bisa jadi bahagia Dan bisa berkarya Jadi berkat buat orang Banyak Oke Nggak Karena kamu bilang Kamu ingin Buat supaya orang tuh Ya status Sudah-sudahnya tuh Minder gitu kan Apa sih yang Akhirnya kamu Melatar belakang gitu Supaya Apa kamu pernah mengalami hal itu Dengan status Janda dan nuda Oh iya kemarin kan Saya bakal nikah Gara-gara status doang Bu Jadi Saya merasa Sama dengan Bapak ini juga Beliau kayak Banyak humor gosip Yang Nggak bagus gitu Karena Tidak benar Tidak benar Karena ya itu Makanya bisa dijadikan Status duda Kalau aku pribadi Karena aku pernah gagal Di awal Walaupun Tidak ada catatan sipil Dan hitungannya Sebenarnya tidak pernah Menikah ya Dengan legal Tapi Masalahnya Saya kemarin Sempat Punangan Dan batal menikah Cuma Gara-gara status Yang Ya mungkin Jaga image lah Keluarga Atau bagaimana Disitu ada Kalau untuk Angel Ada rasa Yang Yang sakit hati banget Ternyata status ini Di masyarakat Indonesia Lebih diperhitungkan Daripada kualitas orangnya Jadi Kita benar-benar pengen Kasih tau Semua orang Bahwa kita itu Buda dan janda Yang high quality Jadi Nggak Tidak menutup Kemungkinan Atau Kita tidak Dunia itu Tidak adil Kalau bisa Nolak kita Karena kita itu Benar-benar Hidup itu Di jalan yang benar Nah kok Mendapatkan Angel Yang Duda bodong nih Duda gak ada suratnya Gimana kok Gimana kok Bisa mendapatkan Angel Certanya Wah Bisa mendapatkan Angel itu Ceripayanya susah Soalnya dia Ini Dia bakatnya banyak loh Pinter nyanyi Terus Ada Pinter jago bikin lagu juga Kalau gangguin saya Lagi saya bikin lagu Gede kan Dan ya Bertempur dengan Duren-duren yang di luar sana juga Sama yang Joren-joren Jomblo keren juga Bayang lama dia Nah Ya untungnya Ini gak saya kasih Lepas Bagi bilang Menyatukan status Duda sama janda Mohon maaf Sebelumnya nih Status itu ada Karena gagal kemarin Sekarang disatukan lagi Supaya menjadi Pembuktian ke orang Bahwa Gak selamanya Menyatukan status itu Akan selalu gagal Ada Sudut gak kok Ada Tandap Beban tersendiri gak sih Kok Ngetik Pak itu Oh iya Pastikan Kita punya tantangan Untuk Menginspirasi Memberikan Contoh gitu ya Agar Yang kita lakukan Selanjutnya itu Benar-benar bisa bikin Semua orang di sekitar Juga jadi nyaman Dan bahwa Ada harapan Walaupun Hal yang sudah Contohnya Dari pengalaman Misalnya kita udah Disalah prasangka Kita gak bisa Meluruskan Apa yang sudah Disalah prasangka Kepada kita Tapi kita Terus yakin Pada suatu saat Memang ini Semuanya itu Diatur oleh Yang kuasa Dan bisa Membunyikan Jalan yang kenal Angel Trauma gak Dengan kejadian kemarin Karena selalu gagal Di tikungan terakhir Tingungan terakhir gagal Terus ya Aku sih Berdoa Mungkin ya Yang kali ini Gak boleh gagal Yang kemarin Mungkin Tuhan Melindungi saya Mungkin Tuhan Udah menciptakan Rancangannya Yang terbaik Buat saya Saya menemukan Buda keren Sekarang Gak ada alasan Dari keluarga Udah aman Dari pribadi dia Sifatnya dia Udah aman Mungkin nanti Akan ada Cobaan-cobaan lain Di orang luar Tapi itu tidak Masalah Jangan sampai Di ring pertama Atau di dalam Sendiri Dalam rumah Jadi aku Pengen Juga Kali ini Semangat Bangkit Bahwa Kita janda Dan duda Pantes bahagia Dan kita Bisa gak gagal lagi Dan Ya walaupun gagal-gagal Dihabisin aja Jatahnya Tapi abis itu Kedepannya Kita gak akan gagal lagi Jangan gagal ya bos Terima kasih Terima kasih Terima kasih.